Hai selamat datang kembali di Udah Wahidin channel mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat beraktifitas dengan baik Oke bagi teman-teman yang tidak punya iPhone ataupun iPad tidak perlu kecil hati karena pada video kali ini akan saya bagikan bagaimana melakukan pemetaan dengan drone menggunakan perangkat Android versi 10 dari mission plan fix for the capture Hai saksikan terus video ini Oke versi Android yang bisa kita gunakan dalam pemetaan dengan drone menggunakan fix for the capture adalah versi Android 10 perangkat yang saya gunakan adalah versi Android 10 dengan tipe perangkat atau jenis Androidnya adalah Oppo a5 2020 dengan versi Android 10 ini masih mengungkinkan untuk digunakan pada mapping dengan drone dan pada video kali ini saya gunakan Hai perangkat drone adalah pentom 4 Hai baik langsung saja kita mulai bagaimana menumbuhkan drone dengan perangkat Android versi 10 kemudian pastikan bahwa drone status adalah connecting connecting kemudian pilih Open fix for the capture pada aplikasi fix for the capture pilih salah satu misi saya menggunakan great mission kemudian buat area misi terbang pilih yes untuk misi terbang diarahkan pada lokasi pilih yes untuk misi terbang diarahkan pada lokasi diarahkan pada lokasi drone yang telah siap diatur area terbang sesuai dengan kebutuhan atau as hai 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 Yani di filter Stories Ayo jangan lupa nanti akan dipilih setting atau mengatur ketinggian terbang sesuai dengan keinginan teman-teman ketinggian terbang akan diatur untuk contoh kali ini saya gunakan ketinggian terbang 85 meter dengan area 100x100 meter kemudian tentukan lokasi akan di mapping dan pilih setting untuk menentukan speed sudut kamera 90 derajat kemudian overlap saya gunakan overlap 80% untuk area ini hingga waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit telah siap setelah rencana terbang atau grid mission gridnya setelah siap tekan tombol start kemudian next tunggu semua notifikasinya lengkap kemudian tekan press and hold 3 second to take off pastikan drone sudah siap kemudian tekan press and hold selamat 3dp menuju pada ketinggian terbang notifikasi menunjukkan taking off berkanda bahwa drone akan menuju ke ketinggian terbang eh saat ini drone notifikasinya going to mission menuju ke titik awal setelah sampai pada titik awal drone akan melakukan pembelian gambar dengan notifikasi in mission penuh en sales penuh 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 selamat menikmati drone sudah ada pada lintasan terakhir telah selesai isi maka notifikasi adalah going to land drone akan kembali pada endpoint untuk persiapan landing oke saat ini drone persiapan untuk landing ke home point dengan notifikasi going to land nah saat ini notifikasinya adalah landing dan drone persiapan untuk turun dari ketinggian terbang kembali mendarat ke home point selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati drone telah mendarat dan misi telah selesai oke sekarang kita coba lihat hasil foto yang direkam menggunakan android 10 pada mesin plan fix 4d jadi drone yang saya gunakan dalam video ini adalah bentuk 4d yang kameranya sudah over exposure sehingga ada beberapa foto yang pencahayaannya berlebihan seperti ini kita coba kita coba jalankan di aplikasi agisoft untuk pengolahan data dengan menambahkan foto ini adalah 21 foto hasil dari picture dari fix 4d dengan android 10 kemudian kita coba pengolahnya menjadi foto udara sampai pada pengolahan lain foto oke ada beberapa foto yang tidak bisa di align karena pencahayaan berlebihan namun pada dasarnya menggunakan android 10 atau android versi 10 bisa kita gunakan dalam membuat mesin plan dan melaksanakan pemetaan drone menggunakan android silakan jika teman-teman bisa mengaplikasikan fix 4d capture pada android 10 untuk tipe-tipe android yang lain tulis di komentar untuk bisa kita berbagi informasinya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini dengan like share dan subscribe dan bagi teman-teman yang telah subscribe saya sampaikan terima kasih sampai berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam